bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum semuanya jumpa lagi di channel saya hari ini kita akan meracik umpan khusus umpan untuk ikan ikan emas atau ikan tombro oke langsung saja ini dia bahan-bahannya satu ada umpan pelangi produknya pelangi ini saya pilih ek vanila terus yang kedua ada tuna ini produk dari jempol biasanya saya pakai sunbill atau diho terus ini saya juga pakai jempol yang pandan wangi berikutnya ada telur ini telur ayam keras ya mungkin kalau ada telur bebek lebih bagus terus ini yang terakhir ada keroto kita langsung campur bahan-bahannya yang pertama kita buka ikan tuna ini ini kita nggak pakai semua ya kita pakai ini isinya kita pakai satu sendok makan saja kita lebutkan daging tuna ini oke ini sudah cukup halus selanjutnya kita kita campur pelangi disini juga saya akan pakai dua sendok makan saja ini disini saya nggak pakai susu ya atau santan kara karena ini sudah ada basa vanila jadi kita nggak pakai susu oke berikutnya kita campur sama jempol ini yang pandan wangi kemarin saya pilihnya itu carinya itu yang amis gurih tapi tidak ada adanya yang pandan wangi ini kita juga pakai dua sendok oke cukup oke kita aduk dulu selanjutnya kita campur campur telur ini kita gunakan semua ya karena kita nggak pakai santan kara atau susu cair kita pakai telur ini semua oke kita aduk dulu ini sering saya pakai untuk lomba juga kemarin alhamdulillah belum sempat juara satu dua tapi masuk lima besar maklum pemula masih di event pinggiran oke selanjutnya kita nggak usah kukur sumpah ini kita langsung campur sama kroto oke langsung saja kalau kroto ini tergantung selera ada yang direndam pakai air hangat dulu krotonya ada yang nggak kalau saya nggak pernah langsung saya campur saya ratakan ini dan kroto nya itu terserah selera oke ini seperti ini pas oke saudara ku itu ini raci anumpan saya yang kemarin yang kemarin dapat nominasi juara selamat mencoba selamat mancing jangan lupa jangan lupa sebelum mancing jangan lupa berdoa ini dia kantanya semuanya 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 tidak harus dikukus kuroto juga fresh langsung pakai oke gitu dulu saudara ku salam dari saya salam mancing apapun umpanya apapun ikannya dan apapun dapatnya jangan lupa berdoa sebelum mancing wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam